Jalani sidang perdana di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Andi Agustinus atau Andi Narogong disebut sebagai pengusaha di bidang konveksi yang memberikan uang kepada para anggota komisi 2 DPR dan sejumlah pejabat di Kemendagri. Agar dirinya diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek pengadaan KTP Elektronik. Andi juga diduga merekayasa proses lelang proyek dengan cara membentuk sebuah tim pengusaha di Ruko miliknya di Jalan Fatmawati yang kemudian disebut Tim Fatmawati. Sebelumnya, Jaksa KPK telah memfonis dua mantan pejabat Ditjenduk Capil, Kemendagri yang terlibat yakni Irman dan Sugiharto dengan hukuman 7 tahun dan 5 tahun penjara. Nama Ketua DPR Setia Navanto pun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Total kerugian negara ditaksir mencapai 2,3 triliun rupiah.